Gossip Transfer, Arema ditantang dua klub lain untuk dapatkan Jacob Mahler. Arema dikabarkan tengah mendekati gelandang Madura United, Jacob Mahler untuk Liga 1 2024-2025. Namun, kabarnya, Arema ditantang dua klub lainnya untuk bisa mewujudkan proses transfer tersebut. Dilansir dari akun Instagram at Indobola Transfer, ternyata bukan cuma Arema yang disebut-sebut meminati Jacob. Setidaknya ada dua klub Liga 1 lainnya yang menginginkan tanda tangan kontrak pemain asal Singapura tersebut. Sahabat, Arema, Persija Jakarta disebut-sebut berada di barisan paling depan untuk mendatangkan Jacob. Persaingan ini mengingatkan kita pada perebutan pemain Singapura lainnya, Fahruddin Mustafiq beberapa tahun silam antara kedua tim. Satu klub Liga 1 lainnya yang dikaitkan dengan nama Jacob adalah PSS Sleman. Tim berjuluk Super Elang Jawa itu dikabarkan sangat menginginkan servis Jacob untuk musim depan. Liga 1 2023-2024 ini menjadi musim perdananya bermain di Indonesia bersama Madura United. Pemain timnas Singapura itu punya rapor yang cukup bagus, dengan membawa timnya menjadi runner-up musim lalu. Pemain berusia 24 tahun itu melakoni 34 laga bersama sapeh kerab dari regular series hingga championship series. Sebagai gelandang bertahan, atribusi bertahannya cukup menonjol, dengan 81 tackle, 107 intersept, dan 42 sapuan. Jacob pun punya atribusi menyerang, seperti 10 tembakan yang dilepaskannya. 5 tembakan diantaranya mengarah ke gawang lawan, dan 1 tembakan yang menjadi satu-satunya gol Jacob untuk Madura United. Namun, gelandang berdarah Denmark itu tercatat sebagai kolektor kartu kuning di timnya, dengan raihan 10 kartu kuning. Tak kurang dari 58 pelanggaran dilakukannya dalam semusim di Liga 1 2023-2024. Terima kasih telah menonton!